Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Suka atau tidak memang sekarang di seluruh Malaysia Ada-ada saja Ada-ada saja berita kabar angin Berita yang sangat hangat diperkatakan Ada juga yang suam-suam, ada juga yang hangat betul Ada juga yang tak pernah hangat lah Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih Kepada semua yang sudah subscribe di dalam channel ini Terima kasih kerana support channel ini sampai begini besar Tapi kita jangan berhenti di sini sahaja Sebab channel ini bukan channel saya sebenarnya Tapi channel kita semua Channel Rakyat Malaysia Kita ada satu impian untuk Supaya channel ini Akan menjadi channel yang cukup besar Berpengaruh Dan boleh menjadi suara Aspirasi rakyat Malaysia Yang boleh sampai kepada Yang dipertuan agung Eh Boleh sampai pada Perdana Menteri Boleh sampai kepada semua orang lah Yang cukup berkuasa Untuk mendengar suara rakyat Oke Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Terkini Ada satu kabar angin Bertiup kencang di seluruh Malaysia Bertiup kencang di seluruh Sabah Bertiup kencang di seluruh Borneo Perlahan-lahan saya ingin terangkan kepada Tuan-tuan dan perempuan Kronologi-kronologi Di dalam Politik Sabah Borneo yang berlaku sekarang ini Dan kita akan kaitkan Dengan perkara ini Iaitu Barisan Nasional Sabah Mungkin akan Ditutup Dan juga Bung Moktar Serta semua Ahli Barisan Nasional UMNO Di Sabah akan Bersama-sama Bergabung Dengan satu parti tempatan Itulah kabarnya Pertama sekali Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Pada pilihan raya negeri yang lalu Untuk negeri Sabah Saya boleh katakan Mungkin Kelihatan Mungkin kelihatan GRS Dibentuk dalam satu keadaan yang Bolehkah kita katakan Sebagai terpaksa Hanya supaya Boleh menang pilihan raya Dan Kedengaran pada ketika itu Selepas menang pun UMNO Barisan Nasional Pimpinan Bung Moktar Dan Bersatu Seperti BS Dan juga beberapa komponen lain Di dalam GRS Bukannya Bukannya Sekepala sangat Bukannya Sehaluan sangat Tetapi Seolah-olah Itulah saya katakan Seolah-olah Semacam Mungkin Seolah-olah GRS ini Dibentuk dalam satu keadaan yang Terpaksa Sahaja Akhirnya Tuan-tuan dan perempuan GRS menang Dan dibentuklah Kerajaan GRS Sabah Gabungan GRS BN Barisan Nasional Bukan komponen Ingat Bukan komponen Komponen Di dalam GRS Tetapi Kerjasama Dengan GRS Makna kata Barisan Nasional Belum pernah menjadi Komponen Dalam GRS Nah Sekarang ini Tuan-tuan dan perempuan Sebelum hari ini Kemarin GRS Adalah Komponen Daripada Parti Semenanjung Malaysia Bergabung Dengan Parti Lokal Sabah Iaitu Parti Bersatu Adalah Komponen Daripada Parti Semenanjung Malaysia Bersatma Dengan Barisan Nasional Setelah itu Mulai hari ini Tidak ada lagi Satupun Parti Komponen Di dalam GRS Kecuali Barisan Nasional Yang Bukan Komponen Bukan komponen Tau Bukan komponen Bukan komponen Barisan Nasional Bukan komponen GRS Dan Tuan Tuan-Tuan Kemudiannya Satu sentimen Baru Terbentuk Di negeri Sabah Borneo Bersama Sarawak Dinamakan sebagai Blok Borneo Kemudian Naratif Seterusnya Adalah Anwar Ibrahim Dilantik Sebagai Perdana Menteri Malaysia Yang Membawakan Aspirasi Memberikan Harapan Yang Sangat-sangat Dinantikan Oleh rakyat Sabah Yaitu Untuk Untuk Mengembalikan Hak MA63 Bagi Sabah Dan Sarawak Kemudian Tuan-Tuan Dan Puan Yang Dermati Sekalian GRS Mengambil Keputusan Untuk Keluar Daripada Bersatu Pada Hari ini Untuk Menyokong Anwar Ibrahim Nah Sinilah Titik Noktahnya Satu-satunya Parti Sekarang Yang Berkuasa Di Sabah Yang Bukan Parti Lokal Di Dalam GRS Adalah Barisan Nasional Pakatan Harapan Masih Kuat Di Sabah Kerana Mungkin Sekarang Ini Kerana Perdana Menterinya Anwar Ibrahim Sekarang Barisan Nasional Di Sabah Bolehkah Saya Katakan Ini Persoalan Bolehkah Saya Katakan Adalah Sekarang Ini Sudah Tidak Releven Lagi Bolehkah Saya Katakan Bahawa Barisan Nasional Di Sabah Tidak Akan Diterima Lagi Dan Hanya Boleh Menjadi Pembangkang Sahaja Sekiranya Tidak Bersama Dengan GRS Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Yang Dihormati Sekalian Sekiranya GRS Bersama Dengan Warisan Bergabung GRS Bersama Dengan Warisan Bergabung Maka Tidak Perlu Lagi Barisan Nasional Di Dalam GRS Tidak Perlu Lagi Mana Kata Hampir Bolehlah Dikatakan Barisan Nasional Mungkin Tidak Lagi Releven Bagi Rakyat Sabah Mahu Tidak Mahu Mungkin Itulah Ses Tersebarnya Berita Kabar Angin Yang Belum Tentu Iaitu Dikatakan Barisan Nasional Akan Akan Dihapuskan Digugurkan Dilupakan Di Sabah Itu soalannya Soalan Bukan pernyataan Jangan salah faham Ini soalan Jadi Adakah Bung Boktar Untuk menjadi Masih Releven Dia Dia terpaksa Untuk Keluar Daripada Barisan Nasional Dan UMNO Dan Berita Seterusnya Yang mungkin Menjadi Kabar Angin Yang mungkin Menjadi Kabar Angin Yang boleh Jadi Kenyataan Ialah Bung Boktar Bergabung Dengan Haji J Untuk Membentuk Satu Parti Baru Lokal Tempatan Sabah Mesra Kerajaan Persekutuan Mak Sana Kata Bukan Menjadi Kamponen Di dalam Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan Tetapi Memberikan Kerjasama Kepada Kerajaan Persekutuan Supaya Proses MA63 Dikembalikan Kepada Sabah Menjadi Lebih Mudah Itulah Sebabnya Tuan-tuan dan Puan-puan yang Diormati Sekalian Adanya Kabar Angin Dan Teori Mengatakan Mahu Tidak Mahu Bung Moktar Kena Ambil Satu Keputusan Berani Untuk Kepentingan Rakyat Negeri Sabah Untuk Kepentingan Rakyat Negara Malaysia Dan Untuk Kepentingan Supaya Mudahnya MA63 Dikembalikan Kepada Rakyat Negeri Sabah Dia Perlu Mengambil Keputusan Ini Denyunadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Silah Tinggalkan Komen Kamu Apa Pendapat Kamu Pula Kita Nantikan Benar Atau Tidak Seperti Kata Saya Kemarin Dulu Akan Ada 14 Wakil Rakyat Bersatu Keluar Parti Betul-betul Menjadi Kenyataan Adakah Ini Pun Akan Jadi Kenyataan Kita Nantikan Bersama Bye Bye Bersama